teman-teman yang dihijrah itu mereka juga niatnya luar biasa loh, mereka kepingin kepingin berada di jalan yang bener memang bener-bener seperti itu banyak teman-teman artis kan, temanku juga temanku yang artis-artis bro kalau soal keilmuan, wah luar biasa beliau itu baca Qur'annya bagus, farsi, tartil aku ngikutin loh ternyata beliau fans dia kaplas kaplas GR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat, amin amin ya selamat datang di Cak Mujib TV jangan lupa support terus channel ini ya supaya lebih berkembang lagi oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yaitu duet perdana Ustadz Hanan Ataki dan juga Kiai Haji Anwar Zahid full ngaka ini guys ya malam jumat ofisial jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dah ini kayaknya penasaran banget saya guys bagaimana istilahnya Ustadz Hanan Ataki bersama Kiai Haji Anwar Zahid langsung saja kita play video aja let's go kondol, kondol kondol baik, bismillahirrahmanirrahim cewek tak cowok bismillahirrahmanirrahim Ustadz, rusak, rusak apaan, apaan nama aslinya, nama aslinya nama asli rahasia nama, 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 nama apa ya nama populer, nama populer nama populer Hanan Hanan Ataki enggak pake Ataki, Hanan aja oh Hanan, oke, Abdul Hanan Hanan pake H apa pake H hanya H ya Hanan kan cara Indonesia oh yang salah nulisnya oh iya cara nulisnya ejaannya pake H aslinya dari Sumatera mana H Aceh Aceh besar, Aceh kecil Banda Aceh oh Banda Aceh terus izin ya, mohon izin ya habisah kan sering ke Hongkong aku tau kok brosurnya aku ngeliat cuma jamaannya kayak Haku yang gak sombong fakta kok enggak, 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 enggak lulusan Al-Azhar 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 terus dulu kok tersesat kayak gitu itu ceritanya gimana boleh dong kita tahu enggak maksudnya bukan, bukan menengok enggak, saya pengen bukan, bukan maaf maaf, bukan tersesat bukan, saya pengen kita ya, kita semua bukan cuma saya insya Allah kan pengen tahu ya pengalaman pengalaman beliau insya Allah tapi Alhamdulillah ya kita harus mengakui ya banyak sahabat-sahabat yang tadinya nakal tapi dengan cara dakwah beliau banyak yang tobat, banyak yang tergerak hatinya banyak yang hijrah gitu loh bener cuman kadang-kadang ya kita itu kadang-kadang terlalu ekstrim kita itu kadang-kadang terlalu keras terus terus maaf ya mulai kenal sama Kang Masaya ini kapan Yai Marzuki adalah guru dari istri saya ketika dulu Madrasa Aliyah di Malang lo istrinya dari Malang tuban kita tetangga istri yang nomor berapa hey oh Jawa rame-rame lo rohih bukan menengah menengah oh aslinya tuban oh subhanallah jadi waktu Madrasa Ali ya salah satu ustadnya Kim Masuki jalanan jeneng ajari tentu banteng pundi kutu Tarnes NMAP Kamalak oh kanak Zadir S.T. Talibat berarti udah artinya udah lama kenal-kenal sama beliau yang pertama pertama kali mengenalkan istri istri terus pertama soal ke sini soal itu dateng ya kok iya kapan pertama-pertama kali pertama kali silaturahim ke Syawal kemarin tapi udah artinya udah mengikuti di mengikuti fatwa-fatwa dari beliau paling tidak melalui medsos loh belum belum begitu datang ke sini langsung di buka diintrogasi langsung begitu datang ke sini saya agak kaget ya kaget ngomongin kaget dengan keilmuan Abhayai dengan kesolehan beliau dan yang paling yang paling istimewa adalah hikmah beliau karena hikmah itu kata ulama beliau paham betul cara memberi nasihat kepada seseorang sehingga seperti kata Yahya tadi langsung dari hati sampai ke hati emang paham yang saya sampaikan tadi saya bahasa jawa insyaallah lancar cuman bahasa tuban agak kasar masya Allah lapor aku peti Allah Allah ini berarti kita menemukan barang yang hilang berarti kemarin merasa kehilangan mendapatkan sesuatu yang kemarin dicari Alhamdulillah jadi sebetulnya bukan karena pernah salah memilih guru atau salah memilih kelompok tetapi lebih kepada mencari seseorang yang bisa memimbing dalam proses dakwah yang berikutnya Alhamdulillah 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 ya sekalian sekalian kita klarifikasi ya artinya teman-teman yang di hijrah itu mereka juga niatnya luar biasa loh mereka kepingin kepingin berada di jalan yang bener memang bener-bener seperti itu banyak teman-teman artis kan temanku juga temanku artis-artis bro ini temannya lah bule-bule sama gue di Australia artis bule beliau oke jadi teman-temanku yang artis itu mereka ini serius jadi mereka memang pengen hijrah bener pengen hijrah sehingga mereka butuh bimbingan butuh dibimbing termasuk itu rata-rata kan pengikutnya kan fans-fans itu kan ya Ustadz ya jadi penggemar-penggemarnya artis tahu yang diidolakan itu hijrah kemudian mereka juga semangatnya luar biasa semangatnya luar biasa sehingga perlu dimasuki Alhamdulillah kalau sekarang Ustadz Hanan sudah deket sama Kiai Marzuki saya seneng banget seneng banget jadi ahlu sunnah wal jamaah kita ahlu sunnah wal jamaah yang leres kalau orang Jawa lurus bersanat nah itu perlu disampaikan juga disebarkan juga kepada teman-teman hijrah jadi artinya nanti paling tidak akan ada mukobalah Ustadz jadi mereka teman-teman teman-teman nanti kan sikapnya bagaimana sikap beragama bagaimana sikap bernegara bagaimana moderat itu intinya kan nanti disitu kalau soal keilmuan wah luar biasa beliau beliau itu baca Qur'annya bagus farsi tartil nah aku ngikutin loh ternyata beliau fans berat gini 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 ini urusan saya bro bukan urusan jendengan gini gini Ustadz gini saya tahu beliau ini jujur ya dari informasi yang saya dapat itu dari panitia terutama panitia di Hongkong kebetulan panitia yang sering undang beliau ke Hongkong itu sering undang saya juga ke Hongkong sehingga mereka cerita kaya gini kaya gini kaya gini kaya gini Ustadz kalau ke Hongkong sekarang sama istrinya yang ini kalau besok jadwanya lagi sama istrinya yang ini saya tahu semua ya mereka anak buah saya kok yang disana mereka anak buah saya Ustadz jadi kalau mau ngundang siapa itu izin ke saya astaghfirullahaladzim itu yang paling sering undang beliau di Hongkong itu namanya Majlis Zikir Ilham betul itu anak buahku astaghfirullahaladzim dan saya saya juga penasaran sih pernah kayak apa sih kajiannya beliau kan biasanya kalau di kalangan beliau kan namanya kajian kayak bagus kajiannya bagus cuman kadang-kadang orang yang apa ya salah persepsi kadang-kadang salah mentafsirkan salah mengartikan kadang-kadang aku-aku bukan berarti membenarkan 100% kepada makhluk ini enggak kalau yang gak bener ya harus dibenerkan kalau yang gak bener ya harus dibenerkan gitu loh makanya saya bangga saya seneng banget saya seneng banget Ustadz Hanan mudah-mudahan bisa istiqomah amin amin coba engkau malah saya ngocah terus sekarang ganti nak gantian Ustadz yang kasih paling tidak motivasi paling tidak tambahan wawasan teman-teman yang ada disini maupun teman-teman hijrah yang selama ini banyak yang ngefans ke Ustadz banyak yang belajar berguru ke Ustadz termasuk saya padahal Ustadz padahal Allahuakbar ya Allah sangat senang sekali apabila Ustadz Hanan Nataki ini bergabung dengan NU ya Allahuakbar Allahuakbar semoga lebih semangat lebih istiqomah lagi dalam berdakwah ya teman-teman sekalian kita doakan Ustadz Hanan Nataki dan juga ulama-ulama NU dan Muhammadiyah juga ya semua ulama-ulama yang di Indonesia ini diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diberikan keistikomahan kesemangatan dalam berjuang berdakwah di jalan Islam ya teman-teman sekalian oke itu saja video kali ini guys terima kasih jangan lupa banyak baca salawat Allahumma sallallahu alaihi wa ta'ala dan juga banyak berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan afdolul zikri fa'alam anahu qawlu la ilaha illallah jadi sebaik-baik zikir itu yaitu la ilaha illallah jadi berbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar hati kita tenang agar hati kita merasa damai terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan segala yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika ada yang salah itu dari kebodohan saya sendiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati